Kembali bersama kami, Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah difonis 5 tahun penjara dan denda 300, mohon maaf, 500 juta rupiah terkait kasus swap dan gratifikasi proyek infrastruktur. Nurdin Abdullah juga dicabut hak politiknya selama 3 tahun. Pidana terhadap terhadap kepada terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah difonis 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar. Nurdin Abdullah juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 2,18 miliar rupiah dan 350 ribu dolar Singapura. Majelis Hakim juga mencabut hak politik Nurdin Abdullah selama 3 tahun. Hakim Ketua Ibrahim Palino menilai Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan menerima swap sejumlah proyek di Sulawesi Selatan. Atas putusan Majelis Hakim, kuasa hukum Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah mempertimbangkan pengajukan banding. Itu hak mereka, itu hak mereka. Itu haknya terdakwa. Kalau nggak puas, mengajukan banding ya. Siap ya? Kita siap aja mbak. Sama dengan edi sebelumnya. Iya, seluruh terdakwa kan wajar temunya haknya. Fonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU KPK yang meminta agar Nurdin Abdullah difonis 6 tahun penjara ditambah denda 500 juta rupiah subsidier 6 bulan kurungan. Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim berlangsung hingga 8 jam di ruang sidang Harifin Tumpah. Sementara terdakwa Nurdin Abdullah mengikuti sidang secara virtual dari gedung KPK Jakarta. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Ainyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.